Pengusaha Yusuf Hamka belakangan menagi hutang kepada pemerintah sebesar 800 miliar rupiah karena deposito perusahaannya PT Citra Marganu Sapala Persada di Bank Yakin Makmur tak kunjung diganti. Namun kini, Kementerian Keuangan menyebut bahwa CMNP memiliki hutang ratusan miliar ke negara. Yusuf Hamka pun menantang akan mengganti seratus kali lipat jika terbukti perusahaannya berhutang. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan bahwa perusahaannya CMNP tidak memiliki hutang ke pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia. Ia menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan yang bersih dari hutang. Meski begitu, Yusuf mengatakan tidak mengetahui dengan grup Citra yang lain apakah memiliki hutang atau tidak pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, apabila CMNP memiliki hutang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan keperseroan. Ia pun menantang pemerintah untuk membuktikan hutang yang dimaksud. Jika terbukti memiliki hutang, maka Yusuf Hamka akan menggantinya seratus kali lipat. Untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah, Yusuf Hamka meminta untuk dapat bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia khawatir bendahara negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya.